Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dini Amanda dari Masta Pada video kali ini, saya akan mereview tensimeter digital ombron GPN1 Terima kasih telah menonton Tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah dan letak jantung Tensimeter sendiri ada dua jenis, yaitu analog atau manual dan digital Nah, untuk tensimeter yang aneroid atau analog, jadi penggunaannya secara manual Membutuhkan bantuan stetoskop dalam melakukan pengukuran Namun, untuk tensimeter digital tidak membutuhkan bantuan stetoskop untuk melakukan pengukuran Jadi, untuk tensimeter yang digital penggunaannya lebih mudah Namun, untuk kuakukrakan hasil pengukuran lebih akurat yang manual Karena yang manual kita bisa mendengarkan secara langsung melalui stetoskop Dan tentunya hasilnya lebih jelas dan akurat Nah, untuk tensimeter digital ombron GPN1 ini dilengkapi dengan berbagai teknologi Yang pertama disini ada blood pressure level indicator Yaitu untuk indikator tekanan darah Kemudian ada detect irregular heartbeat Yaitu untuk mendeteksi detak jantung tidak beraturan Kemudian ada detect body movement Yaitu untuk mendeteksi gerakan tubuh Kemudian ada memory Memory untuk GPN1 ini bisa menyimpan 60 kali pengukuran Kemudian bisa juga diatur waktu dan tangganya Kemudian disini juga ada perhitungan nilai rata-rata 3 hasil pengukuran terakhir dalam waktu 10 menit Nah, untuk tensimeter GPN1 ini Ombron berasal dari Jepang Made in Japan Kemudian diimpor oleh PT Imron Healthcare Indonesia Jakarta Untuk garansinya sendiri disini 5 tahun Tensimeter digital ombron GPN1 ini dilengkapi dengan teknologi intelligence Yaitu untuk pengukuran tekanan darah yang lebih akurat, cepat, dan nyaman Kemudian tensimeter ini juga dilengkapi dengan automatic blood pressure monitor Yang nantinya akan menghitung otomatis tekanan darah Nah, baik langsung saja disini saya akan membuka kelengkapan isi dari Tensimeter digital ombron GPN1 Kita buka Nah, ini ada kartu garansinya Kemudian juga ada buku petunjuk penggunaan Nah, ini buku petunjuk penggunaan Nah, untuk tensimeternya ini sendiri ada tasnya Jadi bisa digunakan untuk penyimpanan alat tensinya Apabila tidak digunakan Di dalamnya terdapat satu buah nonset Kemudian ada alat tensi Ini alat tensinya Nah, jadi untuk pemasangan baterainya Kita harus memperhatikan sisi positif dan negatifnya Kita pasang 4 buah baterai Jangan sampai terbalik ya Nah, kemudian setelah kita pasang Kita tutup kembali Seperti ini Nah, kemudian Apabila kita tidak ingin menggunakan batu baterai Kita juga bisa menggunakan adapter Jadi nanti kita Untuk melakukan pengukurannya Memakai adapter yang kita tancapkan Pada bagian sini Namun untuk kelengkapan isinya Tensimeter digital on-run GPS 1 ini Tidak dilengkapi dengan adapter Jadi teman-teman harus Membeli adapter terlebih dahulu Nah, untuk melakukan pengukuran Kita tancapkan selang Maset Kita tancapkan pada bagian samping Alat tensi Jadi ini ada port udara Kita tancapkan Seperti ini Nah, dan alat tensi siap digunakan untuk melakukan pengukuran Nah, jadi ini ada alat tensinya Kemudian apabila kita ingin melakukan pengukuran Kita harus klik tombol start Di sini Kemudian ini ada tombol stop untuk menghentikan pengukuran Kemudian di sini ada indikator tekanan darah Sistol, diastolik, dan pulse Jadi untuk sistolik ini adalah tekanan darah atas Kemudian diastolik tekanan darah bawah Dan pulse adalah detak jantung Kemudian di sini juga Dilengkapi dengan indikator tingkat tekanan darah Jadi ini nanti akan menunjukkan angka tekanan darah kita Kemudian di sini dilengkapi dengan set Waktu dan tanggal Kemudian tanda panah ini 2 Untuk mengatur Jadi nanti mau di set ke tanggal berapa Memakai tanda panah ini Kemudian di sini juga ada memory Jadi untuk GPN1 ini bisa dipakai untuk menyimpan 60 kali pengukuran Untuk layarnya ini sendiri Lebih kecil daripada yang HEM7322 Nah jadi tadi fitur teknologi yang dimiliki oleh Tensimeter Digital Omron GPN1 Untuk kualitas dari Tensimeter Digital Omron GPN1 ini cukup bagus Karena ini dari merek Omron Dan untuk Tensimeter Digital lainnya Masih ada yang dibawa dari Tensimeter merek Omron ini Seperti ABN dan OneMap Jadi untuk Tensimeter Digital Omron GPN1 ini Kualitasnya lebih bagus daripada Tensimeter Digital dengan merek ABN dan OneMap Demikian tadi review dari Mesta mengenai Tensimeter Digital Omron GPN1 Bagi teman-teman yang mau melakukan pemesanan Tensimeter Digital Omron GPN1 ini Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi Apabila teman-teman menyukai video kami Mesta Jangan lupa like video kami Mesta dan subscribe channel kami Mesta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih